Resmi Jadwal Pertandingan Timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2020 Namun sebelum kami bahas, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya Agar kalian gak ketinggalan update seputar berita Timnas setiap harinya Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Perhelatan Piala AFF 2020 akan bergulir pada 5 Desember 2021 sampai 1 Januari 2022 di Singapura Pada Piala AFF edisi ke-13 ini, Timnas Indonesia bergabung di grup B Selain Timnas Garuda, grup B juga di Uni Vietnam, Malaysia, Raus, dan Kamboja Seluruh pertandingan Timnas Indonesia akan berlangsung di Besan Stadium Singapura Pada pertandingan pertama, Indonesia akan bersuah Kamboja pada 9 Desember 2021 Selanjutnya, berhadapan dengan Laos pada 12 Desember Vietnam pada 15 Desember, dan Malaysia pada 19 Desember Selain itu, laga semifinal dan final Piala AFF 2020 juga tidak dapat dihelat dengan sistem kandang dan tandang Alhasil, Singapura ditunjuk sebagai tuan rumah Karena dianggap sebagai lokasi yang respetatif Tergabung di grup yang berat, Timnas Indonesia diprediksi bakal bekerja keras untuk bisa lolos ke semifinal Apalagi Indonesia berhadapan dengan Vietnam dan Malaysia Yang notabene adalah tim perai trofi Piala AFF Meski begitu, kans timnas Garuda untuk bisa lolos terbuka lebar Pasalnya, timnas Indonesia memiliki tren bagus kontra Vietnam dan Malaysia Dari 25 pertemuan terakhir kontra Vietnam seluruh ajang, Indonesia berhasil meraih 9 kemenangan, 9 hasil imbang, dan menelan 7 kekalahan Ada pun kontra Malaysia, timnas Indonesia meraih 39 kemenangan, 21 imbang, dan kalah dalam 37 pertandingan dari 97 pertandingan di seluruh ajang Selain itu, timnas Garuda juga akan berhadapan dengan Laos dan Kamboja yang di atas kertas, levelnya masih jauh dibawa Lantas, bisakah timnas Indonesia lolos dari fase grup hingga meraih trofi juara? Bagaimana menurut kalian?